Intro Assalamualaikum Halo guys, shalom to my youtube channel Jadi kali ini aku bakal bagi-bagi lagi ID props Fireland atau Taman Peri Di Sakura School Simulator Nah sebelum ke videonya, jangan lupa di klik tombol like Comment dan juga subscribe ya Nah guys, sebelum itu Kita mau ngerubah barna kita jadi kecil dulu ya Jadi aku ke taman kanak-kanak dulu Ini aku ke promenet Dan kalau peri itu kan biasanya itu kan Kecil-kecil gitu kan guys Nah jadi disini kita bakal ngerubah dulu barna kita jadi mini seperti ini Nah Nah kalau udah kita langsung aja ke Fireland nya Nah guys Jadi disini aku udah sampai di Fireland nya Disini kalian bisa lihat sendiri Disini tuh ada air terjun nya juga ya Oh iya buat ID props nya nanti ada di tengah-tengah video ini ya guys Kalian pokoknya simak aja videonya Nah ini air terjun Terus barulah kita ngeliat view dari Fireland nya Tuh guys Kita jadi keliatan kecil banget ya disini ya Disini ada kayak sungai gitu Ada pepohon-pohonan Terus juga Ini ada jamur gede banget Jadi keliatan kecil banget ya Kalau naik ke atasnya itu Nah Dan disini tuh Kalau menurut aku sih Kalian bisa sih ya Kalau ngajak kayak beberapa Karakter di Sakura gitu Jadi buat kayak main larian di Taman peri ini Dan disini ya Istri disana ini tuh Adem banget sih ya Kalau kita main game nya tuh Kayak serasa lagi Di dunia peri banget Beneran gitu loh Tuh Dan disana aku belum mengejelajahin bagian sana ya Bentar guys Disini kita terbang dulu Nah Nah ini dia bagian sungai nya Disini ada jamur yang lebih gede lagi Ini warna orange Soalnya aku waktu itu Pernah liat juga kan Di film Berbi yang Fairyland itu Mungkin View nya kurang lebih Hampir sama kayak gini ya Nah terus disini tuh Ada juga Kayak taman bunga Kecil-kecil kayak gini Nah kan pas banget Kalau di badan kita Disini biasanya tempat Anak-anak peri main gitu Dan disini Warna pohonnya itu juga Baran aneka macam ya Ada warna pink Ada warna ungu Orange Dan lain-lain Dan ini tuh Kalau gak salah ya guys Ini tuh lokasi itu Ada di pantai Atau di deket harbor Nah sebenernya ini tuh Ada lagi tempat gitu Nanti aku Tunjukin ke kalian Ini kan buat sungai Dan area tengahnya disini aja kan Nah sedangkan di bagian Yang pertama kali aku muncul tadi Tempat yang rumput-rumput gitu tuh Padahal ada tempat lorong lagi gitu guys Jadi bisa digunakan juga Buat peri-peri main gitu Ini kalau kalian mau ngeliat View pemandangannya itu Super duper adem banget sih Buat kalian ya Kalau misalnya kalian udah mulai bosen gitu Kayak Ke rumah sakura Kayak ID Tempat jalan-jalan Ini kalian bisa cobain sih guys Sesekali ID props Nuansa alam di sakura Oh iya by the way Ini bukan aku yang bikinnya ya Nanti juga aku cantumin nama Pembuat ID ini Dan kalau bisa nanti Aku bakal review juga Setelah taman peri ini Aku bakal review juga Tempat mermaid Atau taman di bawah laut Di sakura juga Nah guys Jadi sebenernya aku tuh penasaran Ini tuh di atasnya apa ya Kira-kira kalau kita ke atas Kita bisa tembus ke Dunia yang di atas enggak ya Dan ternyata Nggak bisa guys Aku nggak tau Tapi kayak ada rumput Semacam rumput gitu nggak sih Yang jadi penutup di atasnya itu Jadi ini ususin banget Buat para peri Dan aku juga udah cobain Karakter sakura yang gede Yang nggak kecil ini tuh Masuk kesini Dan ternyata emang Kurang lebih Hampir sama gitu Nah disini aku mau bilangin ke kalian Yang aku mau tunjukin Lorong yang tempat aku pergi Eh tempat aku pergi Tempat aku pertama kali dateng tadi ya Nah jadi gini guys Lorongnya itu Dan disini aku lagi nolusurin Lorongnya Ini tuh hampir sejenis labirin gitu Kita jadi kayak Lagi bersembunyi di rumput-rumput Rumput-rumput raksasa gitu ya Oke guys Mungkin sekian lagi dulu ya Buat videonya kali ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like tombol like Comment juga subscribe Dan so much ya See you on my next video Assalamualaikum Bye